Jalan-jalan gak lengkap rasanya tanpa santap kudapan yang gugah selera dengan suasana yang nyaman ya. Nah ini ada tempat makan yang segukan beragam olahan belut nan lezat dan pengelola sengaja membangun suasana sejuk dengan memilih lokasi di tengah sawah-sawah. Inilah rumah makan tanah datar di desa Tejasari Purbalingga, Jawa Tengah. Tempat makan dengan spesialisasi khas olahan belut segar hasil tangkapan warga di sawah-sawah di desa setempat. Potensi belut memang melimpah di desa yang mayoritas wilayahnya adalah persawahan ini. Berbagai olahan belut tersedia di sini. Di antaranya terfavorit adalah belut cabai hijau. Dimasak dengan bumbu-bumbu tradisional. Sensasinya ya betul-betul mantap dan nikmat. Serasa makan di tengah sawah, serasa kita lagi... Serasa kita habis di tengah sawah seperti apa, segar gitu. Selain belut cabai hijau, menu yang jadi andalan seperti sambal belut-belut goreng kering ataupun olahan belut berkuah. Harganya cukup terjangkau, sekitar 30 ribu rupiah per porsi. Lokasi rumah makan di tengah sawah dengan sawung-sawung terbuat dari anyaman bambu menambah nikmat suasana makan. Segar dan sujuk pedesan begitu terasa menambah sensasi serasa makan di alam bebas. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.